Sekarang kita akan bikin untuk CD port nya Kita masuk ke tibo Kita masuk ke project explore Oke kemudian kita bikin si package nya ya Semua kayak yang sebelumnya Oke disini kita bikin report nya Kemudian kita sisakan title dan detail Summary juga hilangkan Nah kemudian Abis ini kita Tarik Sub report dari si Palet Terus create punya report Next Ini bebas ya Ini saya pakai bling A4 dulu Next Sini kita bikin lah Sub 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 Barang Pastikan di ini ya Di apa Di Di Searcher Sources Next Next Oh cuy Ini Next Ini Next Next Use an empty data source Next Finish Finish Nah Kemudian di project Itu kita tambahkan satu buah parameter Terus Namanya Ini Sub report Beer Kita balik kesini Kemudian report Di parameter Kita klik kanan Create parameter Di name Kita ganti jadi gini Oke Terus Di Default Value Expression Kita masuk Ke project Di Explorer SRC Resources Print Ini ya Kita copy Ininya Kita copy Masukkan disini Kemudian ini kita tambahkan Oke Sudah ya Finish Kemudian Di Si report ini Kita sesuaikan dulu Oke Kemudian kita klik reportnya Sub reportnya sorry Terus di sub report Expression Kita ubah Lalu kita hapus Dari sini Kita hapus Terus di awalnya Kita masuk ke parameter Sub report Double click Double click Terus tambahkan Plus Oke Finish Terus Abis itu Kita bikin lagi Fill Klik kanan Create Fill Di nama Kita tambahkan Barans Satu ya Bisakan Biar kita bisa Bikin Dua report kayak tadi Kayak yang saya demokan di Aulan Jaya Project Terus di Kelas Kita Ganti jadi list List Java Util list Ini Util Oke Ya kan bener kan Ya betul ya Java Util list Disini ya Disi my report ya Barans Java Util list Oke Kemudian kita klik lagi reportnya Sub reportnya Maaf Ke sub report lagi Kemudian di data source expression Kita klik lagi Kita masukkan Kita edit disini Di engine Sini Sini Kemudian masuk ke Fill Barang satu Kita double click Nah ini udah Finish Oke udah Kita save aja Di sub barang kita Compile Pastikan dia gak ada masalah Gak ada error Di barang report juga sama Kita compile Pastikan dia gak ada masalah Nah ini tunggu sampai Nah udah ya Ini udah aman Terus kita tambahkan aja title nya Di atas Tarif aja Statik text Disini Save lagi Kalau ada perubahan Kita compile ulang Sampai sini udah Oke ya Nah kemudian Kemudian di project Kita Kita masuk ke Sini Disini Kita bikin Bentar Saya inget-inget dulu Oh iya sebelum kesini Kita harus bikin dulu project Untuk si Data source nya Kita Disini Klik kanan aja Atau Create new project Kita arahkan ke dalam si Project Sub report kita Klip eksternal Disini kita Masukin lagi Misalkan Namanya data source Data source Ok Erwin Data source Ok Open Finish Jadi si project ini bagian dari si Apa Bagian dari Project kita yang Sub report Just report Ok Kita hapus dulu Kita bikin Kita rename project nya Terus kita bikin lagi Ketua kelas barang Oh iya Ini Kita masukkan juga Untuk si Lombok nya Ok Kita jamot ya Kita jamot Entity barang nya Ini Kita jamot aja Kita ambil Wish kok salah Ini kita copy Copy Paste Nah Kalau misalkan teman teman melihat ada yang warna kuning gini Atau warna oran Atau apapun ini Di project kita klik kanan Properties Compiling Enable annotation Ok Ini juga sama Klik kanan Properties Compiling Enable annotation Ok Sudah Kemudian di barang data source Kita bikin list Kemudian kita masukkan Shatter and getter nya Ok Sampai sini udah Kemudian Kemudian Ini udah sih Kemudian Abis ini kita compile Clean and build Si project nya Ok udah Nah kita masuk lagi ke sini Ke si jrbin data source Ke disk Ini kita copy Atau langsung aja Dari si Project sub report ini Kita masuk ke Libraris Klik kanan Adjar Cari Project Ini kita tadi Yang Apa Ya Ya Ini Ini root nya Root folder nya Masuk ke lib Masuk ke jrbin Masuk ke disk Nah ini .jr nya kita copy aja Kenapa kita Langsung Ngedirect ke project ini Karena Biar nanti Ketika si project nya Itu kita update Dan kita bikin lagi Si jr nya Kita gak perlu Copy lagi Masukin lagi ke lib Lib external Masukin lagi di sini Agak ribet Jadi mending kita langsung Ngarahin ke sini aja Ke project nya Langsung kita ambil jr nya Biar nanti kita Ada update Kita langsung Dapat update Tanpa harus Kita merubah Dan copy copy Lain lagi Seperti itu Nah disini kita klik kanan Oh ya udah Udah ya Nah berarti disini Ini si Ini kita tinggal hapus aja Ini kita udah gak butuh Nah Di tabel jasper ini Kita klik kanan lagi Nah Kita langsung ke data source nya Untuk si barang nya Oke Untuk sementara sampai di Untuk sementara sampaiin dulu Karena ini udah Jam 11.17 Mau dimana dulu Nanti kita akan lanjut Di video selanjutnya See you In the next video And then See you In the next video In the next video